Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4, 11 Mipasatu akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi Islam di Indonesia Ada pun anggota kelompok kami yaitu Aulia Ramadhani, Zahratishita, Nurwakiyah, dan Sinta Amelia Pertama-tama kita akan mengenal apa itu organisasi Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya Selanjutnya, Organisasi Islam di Indonesia Organisasi Islam di Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi Keberadaan organisasi-organisasi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perannya pada zaman pejuang kemerdekaan Peranan para ulama Islam yang bergabung dalam berbagai organisasi akan perjuangan mencapai kemerdekaan sangat dan tidak bisa diabaikan Berikut ini, organisasi-organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan Yang pertama, Jamriyatul Khair, yang kedua, Syarikat Islam, yang ketiga, Persatuan Umat Islam, yang keempat, Muhammadiyah, yang kelima, Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang keenam, Persatuan Islam, yang ketujuh, Nahdlatul Ulama, dan yang kedelapan, Majelis Islam A'la Indonesia Yang pertama, Jamriyatul Khair 1905 Jamriyatul Khair didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta Organisasi ini awalnya beraktifitas di bidang pendidikan, dasar, dan menyirim para pelajar ke Turki Dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab Korrespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar di luar negeri Turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintah Belanda Guru yang terkenal dari sini adalah Sheikh Ahmad Surkati dari Sudan Dan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim Yang berkedudukan sama Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini seperti Kia Haji Ahmad Dahlan, HOS Jokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan Haji Agus Salim Pemimpin-pemimpin Jamriyatul Khair mempunyai hubungan yang luas dengan luar negeri terutama negeri-negeri Islam seperti Mesir dan Turki Mereka mendatangkan majalah-majalah dan surat-surat kabar yang dapat membangkitkan nasionalisme Indonesia Seperti Al-Mu'ayat, Al-Liwa, Al-Ihtihad, dan lainnya Tahun 1903, Jamriyatul Khair mengajukan permohonan untuk diakui sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan Dan tahun 1905, permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah India, Belanda dengan catatan tidak boleh membuka cabang-cabangnya di luar Batavia Syarikat Islam pada tahun 1905 Masehi Syarikat Islam atau SI atau Syarikat Islam dahulu bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia Dan organisasi masa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme Organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi Guna menandingi monopoli pedagang Tiongho masa itu Sikap imperialisme, pemerintah kolonial Hindia seorang saudagar bergerak dengan cepat menyebarkan berita berdirinya SDA Salah satunya melalui buletin Taman Pewarta pada tahun 1902-1915 Kongres Syarikat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 10 November 1912 Namun setahun sebelumnya Syarikat Dagang Islam atau SDI berganti nama menjadi Syarikat Islam Bergantian nama juga berubah ruang pergerakan Syarikat Islam dalam arti luas Mencakup berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan Kemunduran S.I. terjadi akibat perpecahan di dalam Syarikat Islam sendiri Syarikat Islam terpecah menjadi dua yaitu S.I. putih dan S.I. merah Hal tersebut terjadi akibat adanya agitasi golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam tubuh S.I. 3. Persatuan Umat Islam Persatuan Umat Islam 1911 Persatuan Umat Islam atau biasa disingkat dengan PUI didirikan oleh Kai Haji Abdul Halim Yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pusantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911 PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat Yakni Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ihtihad Al-Islamiyah Pimpinan Kai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat Perhimpunan ini dibentuk asal mulanya untuk menjawab kegundahan hati dan pemikiran para alim ulama Priangan Barat Yang mendapat serangan pemikiran secara bertubi-tubi dan membabi buta dari kelompok Puritan Majalis Ahli Sunnah Cimalame atau disingkat MASC Garut yang disinyalir merupakan salah satu bagian strategi pemerintah kolonial Belanda dalam memecah belah umat Islam dari dalam dengan politik devide et empira dengan tujuan menggalang persatuan di kalangan bangsa Indonesia dan untuk mengurangi pertentangan di antara umat Islam 4. Muhammadiyah Muhammadiyah 1912 Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kai Haji Ahmad Dahlan di kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Sulhija 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awalnya berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya Setelah menunaikan ibadah haji ke tanah suci, Kai Haji Muhammad Dahlan mulai menyamai benih pembaruan tanah air Gegasan pembaruan itu diperoleh setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah Seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau Kiai Nawawi dari Banten Kiai Mas Abdullah dari Surabaya Kiai Faki dari Mas Kubang Dan juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam Seperti Ibn Taymiyyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu dengan Rashid Rida Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya Yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan Sehingga memberikan karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana pembaru Islam lainnya Tetapi dengan tipikal khas Memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan Dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaruan Yang meliputi aspek-aspek tawhid atau akidah, ibadah, muamalah, dan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi 5. Al-Irsyad Al-Islamiyah Al-Irsyad Al-Islamiyah 1914 Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914 Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasa Al-Irsyad Islamiyah yang pertama di Jakarta Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915 Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alama Sheikh Ahmad Sukarti Al-Ansori Seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan Pada mulanya, Sheikh Sukarti datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jumat Hair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab Golongan Syayid dan berdiri pada 1905 Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Indonesia Bersama Muhammadiyah dan bersatu Islam atau persis Tiga tokoh ulama organisasi ini Ahmad Sukarti, Ahmad Dahlan dan Ahmad Hasan Yang seperti disebut trio pembaharu Islam Indonesia Sejak awal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid ibadah dan amalia Islam bergerak di bidang pendidikan dan dakwah Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal yang tersebar di seluruh Indonesia Persatuan Islam pada tahun 1923 Masehi Persatuan Islam atau persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammadiyulus Persatuan Indonesia tidak bermashab dalam artian tidak mengikatkan diri dalam satu mashab Dan mengambil pendapat imam-imam mashab yang mana saja asal sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Menurut pemahaman, ulama persatuan Indonesia persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam Yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal Sikap taklik buta, sikap tidak kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih Persis bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam Dan dakwa dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri kufarat, syirik, dan bid'ah Yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam 7. Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama 1926 Masehi Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU Merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1334 Hijriah Atau 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianud jauh sebelumnya Yakni paham ahlusun nawal jemaah Dalam sejarahnya, NU tampil sebagai organisasi Islam yang moderat di Indonesia Dan mampu menerima tradisi-tradisi lokal Serta beradaptasi terhadap perubahan zaman NU memiliki prinsip tesawut atau moderat Tesamu atau toleran Serta tawazuf atau profesional Nahdlatul Ulama atau NU Menorehkan sejarah tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia Jauh-jauh hari sebelum GONG mempertahankan NKRI menggema Para ulama telah bergerak terlebih dahulu Para ulama, Qiyai, Santri, Warganah Datul Ulama Mempertahankan dan mengisinya dengan spirit yang tak kenal lelah dan pamri Perjuangan semakin menggelora setelah keluar fatwa jihad Yang dikemandangkan Hadratus Sheikh P. Haji Hashim Asyari Dan lebih dikenal dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 Peristiwa penting yang merupakan rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme Peristiwa tersebut kini diperingati sebagai hari santri nasional Pada tanggal 9 November 1945 Hadratus Sheikh Qiyai Haji Hashim Asyari sebagai pemimpin tertinggi Laskar Hezbollah menggalang kekuatan dari seluruh penjuru Surabaya Untuk menghadapi setiap kemungkinan dengan penolakan terhadap sekotu atau nikah Qiyai Haji Abbas Abdul Jamil atau Buntet Memimpin komandan pertempuran dibantu oleh Qiyai Haji Wahab Hasbullah Bung Tomo, Reslan Abdul Ghani, Qiyai Haji Mas Mansur, dan Cak Arnomo Bung Tomo berpidato dengan disiarkan radio Membakar semangat para pejuang dengan pekik takbirnya untuk bersiap syahid visabilillah Alhamdulillah Peristiwa heroik pada tanggal 10 November 1945 Yang diperingati sebagai hari pahlawan tidak lepas dari rangkaian panjang semangat resolusi jihad Yang dicetuskan di markas NU Jalan Bubutan 6 No.2 Surabaya Kiranya kegigihan perjuangannya Hadratus Sheikh Qiyai Haji Hashim Asyari Dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Yang ditetapkan oleh Presiden Swikarno dalam Kompres No.249 tahun 1945 8. Majelis Islam Aklah Indonesia Majelis Islam Aklah Indonesia 1937 Masehi Majelis Islam Aklah Indonesia atau MIAI merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum keberdekaan MIAI didirikan pada 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 atas prakarsa Qiyai Haji Hashim Asyari Di antara organisasi Islam anggota MIAI adalah Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Al-Irsyad Partai Arab Indonesia Partai Syarikat Islam Indonesia Al-Khoyriyah Persyarikatan Ulama Indonesia Al-Hidayatullah Islamiyah Persatuan Islam Partai Islam Indonesia Jong Islamiyah Tenbon Al-Tihadiyah Tul-Islaminya dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pada awalnya MIAI hanya menjadi koordinator atau mediator untuk berbagai kegiatan Kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan para umat Islam tanah air Untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam Pada periode 1939-1945 Para ulama bergabung bersama dalam satu majelis Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan Karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak kerelawan dengan kebijakan penjajahan Untuk merealisasikannya maka diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi Sebagai organisasi baru yang menjadi salah satu tempat aspirasi umat Islam Kesimpulan Organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dipelajari Mengingat bahwa organisasi Islam merupakan representasi dari umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia Hal ini menjadikan organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas politik di Indonesia Dari aspek kesejarahan dapat ditangkap bahwa kehadiran organisasi-organisasi Islam Bekitu yang bergerak di dalam bidang politik maupun organisasi sosial Yang membawa sebuah pembaruan bagi bangsa Seperti kelahiran Serikat Islam sebagai cikal bakal terbentuknya organisasi politik Muhammadiyah, NU, Serikat Negeri Islam, dan lain-lainnya Pada prakemerdekaan membangkitkan sebuah semangat pembaruan yang begitu mendasar di tengah masyarakat Terima kasih